Intro Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Tony Hidayat, meminta pemerintah Kabupaten Kampar untuk kembali mendata kebutuhan aparatur sipil negara di Kabupaten Kampar. Hal ini untuk membuka peluang penjaringan pegawai negeri sipil baru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dibutuhkan. Nasib honorer di Kabupaten Kampar memperoleh perhatian serius dari DPRD Kabupaten Kampar, terutama untuk diperjuangkan agar dapat mengikuti tahapan seleksi penjaringan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini harus direspon oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat membuka peluang perekrutan PNS maupun P3K sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Tony Hidayat, meminta pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendatang kembali kebutuhan aparatur sipil negara di Kabupaten Kampar. Hal ini untuk membuka peluang penjaringan pegawai negeri sipil baru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dibutuhkan. Hal ini sebagai komitmen DPRD Kabupaten Kampar untuk ikut memperjuangkan nasib honorer pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat diajukan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun mengikuti seleksi PNS yang akan dibuka pada tahun 2024 ini. Pasalnya saat ini masih banyak tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Kampar yang masih belum jelas nasibnya dan sudah mengabdi puluhan tahun lamanya. Hal ini disebabkan belum adanya kepastian terkait penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kampar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat melakukan pendataan lebih lanjut terkait berapa kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar sehingga formasi tersebut dapat diajukan. Agar dapat ditidaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dan membuka peluang agar pemerintah Kabupaten Kampar dapat memiliki kesempatan untuk melakukan penjaringan PNS ataupun P3K sesuai kebutuhan yang sudah diajukan dan disetujui. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Tony Hidayat juga mendorong agar pemerintah daerah dapat segera menyusun kebutuhan P3K di lapangan. Selain P3K, pihaknya menilai juga harus disusun regulasi dan pengajuan penambahan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Sehingga hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Jangan sampai hal ini menjadi lalai karena akan sangat merugikan, terutama untuk putra putri daerah di Kabupaten Kampar yang memiliki cita-cita untuk berkarir di pemerintahan. Khusus untuk P3K dirinya menilai agar dapat diusulkan sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Ya, sekarang ini kan P3K Kabupaten Kampar itu sedang dilakukan penempatan ya. Penempatan itu lebih kepada kewenangan dari pemerintah pusat. Kita bersyukur. Nah, tentu kita lihat alokasinya, kuotanya untuk kita terus penambahan. Tenaga-tenaga honor kita yang memang itu bisa secara aturan untuk kita dapatkan dia menjadi P3K. Nah, kita dorong terus itu. Ini sudah kita koordinasikan ke pemerintah daerah sendiri yang kita dorong? Nanti di dalam pembahasan anggaran nantinya, dibanggar nantinya kan terkait dengan anggaran. Seperti apa porsi anggaran kita, tentu apakah kuotanya bisa kita tingkatkan, tentu sesuaikan dengan anggaran. Sementara itu, penjabat Bupati Kampar hambali mengaku. Sampai saat ini pihaknya belum mengetahui pasti berapa kebutuhan PNS atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Namun pihaknya mengaku akan berdata lebih lanjut terkait kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Jika memungkinkan, pemerintah Kabupaten Kampar akan melakukan perekrutan dan penjaringan sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Kalau tahun ini P3K-nya kita usul itu berapa ribu ya? Lupa saya tadi, tapi kita belum bisa memastikan untuk mengusul. Karena kita lihat dari penganggaran ada enggak dari pusat. Kalau untuk APBD, kita terus terang mengatakan kita tidak mampu. Untuk saat ini kebutuhan aparatur si pendegara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar lebih kurang 17.770 orang. Dari total jumlah tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 7.900 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2.941 orang, dan tenaga teknis sebanyak 6.929 orang. Sementara untuk jumlah kebutuhan pegawai non-ASN sebanyak 6.987 orang. Dengan rincian, tenaga kesehatan sebanyak 791 orang, tenaga guru sebanyak 3.415, dan tenaga teknis sebanyak 2.781 orang. Dari jumlah pelamar tersebut yang dinyatakan dulu, sementara untuk P3K tahun 2023 berasal dari THL dan umum, Sebanyak 3.723 orang, dari formasi 4.844 orang. Dengan rincian, tenaga teknis sebanyak 138 orang, tenaga kesehatan sebanyak 189 orang, dan tenaga guru sebanyak 3.396 orang. Tenaga non-ASN yang tersisa sebenarnya setelah melakukan lamaran lebih kurang sebanyak 3.342 orang. Dengan rincian, tenaga guru sebanyak 16 orang, tenaga kesehatan sebanyak 658, dan tenaga teknis sebanyak 2.667 orang. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra.